Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi kata Abu Madinah Rahimullah Dulu Jika dua orang sahabat Nabi Saling bertemu Maka mereka tidak akan berpisah Hingga Salah seorang Dari keduanya membacakan Surah Al-Asam Dia membaca sampai selesai Baru setelah itu Mereka berpisah dan saling Mengucapkan salam Mungkin ini Yang menjadi dasar ketika Sebagian Matrasah Sebelum pulang Dulu Kita kalau haji Itu membaca surah Al-Asam Baca surah Al-Asam Baru kemudian pulang Allah ma'ala Ya Yang dilakukan oleh Sahabat adalah Jika bertemu Ya Sebelum berpisah Maka salah satu dari keduanya Membacakan surah Al-Asam Ini mereka lakukan Tentunya Karena Keutamaan Ya dan juga Kedalaman Makna yang terkandung Di dalam surah ini Sebagai pengingat Sebagai pengingat Nah Sampai-sampai Imam Syafi'i Rahimahullah Berkata Lau Tadabbaran nasu Hali Surat Ala Wasiatu Kata Imam Syafi'i Seandainya orang-orang itu Mau Tadabbuli Surat Al-Asam ini Maka Surat Al-Asam ini Akan mencukupi bagi mereka Ya Atau dalam redaksi yang lain disebutkan Lau ma'anzarallahu hujjatan ala kharkihi illa hadihi surat Laka fathun Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bagi manusia Satu hujah pun selain satu surat ini Maka itu sudah cukup bagi mereka Ya Apa maknanya Ucapan Imam Syafi'i Maksudnya adalah Kalau sekiranya Allah Tidak menurunkan kepada manusia Suatu tuntunan Bimbingan Kecuali Satu surat ini Surat yang pendek Surat yang hanya terdiri dari tiga ayah Itu sudah cukup Kenapa Karena Ayat-ayat Yang ada di surat dan asal Merangkum Jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menuju keselamatan Jadi Dari sekian jalan yang banyak dirangkum Dalam ayat-ayat ini Tidak akan selamat dari kerugian Kecuali Kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Surat ini Tidak Tidak Tidak